Kami hadirkan terlebih dahulu beberapa informasi lainnya, yaitu salah satunya sempat ramai di Bokota kemarin ya ada aksi demo dari sejumlah buruh dan tepatnya pasang buruh dari sejumlah daerah, PBMSA kemarin berujuk rasa di Jakarta. Mereka bahkan sempat menggelar aksi protes di depan istana kepresidenan hingga ke gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Ya para pengujuk rasa ini berjumlah sekitar 10 ribu orang berasal dari aliansi aksi sejumlah buruh serta gerakan buruh bersama rakyat atau gebrak. Mereka mengajukan sejumlah tukutan diantaranya menyesak pemerintah agar mencabut Undang-Undang Cipta Kerja No. 6 tahun 2023. Mereka melakukan aksi jalan kaki dari molas memutari balai kota kemudian berkumpul di patung kuda. Selama aksi berlangsung arus lalu lintas dialihkan di sejumlah titik. Ya masih dari demonstrasi buruh karena dihadang petugas masa buruh bersih tegang dengan aparat kepolisian di jalan Esparman Jakarta Barat pada kamis siang kemarin. Aksi saling dorong dan nyaris baku hantam juga tak terhindarkan. Ya ini sempat mengakibatkan juga kemacetan di beberapa daerah kemarin ya karena kericuhan sempat terjadi antara massa dan polisi pada aksi ujur kerasa para buruh pada kamis siang kemarin. Rombongan kendaraan buruh yang akan melintas di jalan Esparman tepatnya di persebangan tomang pemeja dihalau oleh petugas. Aksi saling dorong bahkan nyaris baku hantam pun juga tak terhindarkan di lokasi. Kericuhan ini terjadi saat iring-iringan demonstran dari berbagai aliansi buruh yang berasal dari daerah Tangerang, Banten dan sekitarnya hendak menuju ke istana dihadang petugas. Para buruh turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka terkait undang-undang cipta kerja yang dianggap tidak pro pada kaum.